yoke polo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya komen lagi bersama saya tentu ini siapalagi ini bukan anda dardor oke di edisi kesempatan konten kali ini ya ini cuaca ini mumpung aduh angel 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 aduh berencana ini ya ini kan lagi ngomol bareng teman-teman ya itu udah tau sendiri situ ada mobil cdw yang punya ini mas adik tampil campur itu juga ada mas dani ada mas adik juga dan temen-temen lainnya juga ada di sini ada mas mono juga kasih pelkan orang-orangnya itu juga ada mono-monling masih udistirah dan mas gagat ya rencana disore kali ini ya atau sore hari ini rencana itu mau nyore jalan-jalan semua ya ini cuaca ini lagi loh ngawur angel loh jadi daripada nyore kehujanan ya nyore kehujanan mending kita duduk-duduk santai di rumah ya sambil konten-konten review hehehe ya tau sendiri ini udah di depan saya ini motor apa dan motornya siapa juga udah kalian semua juga udah pada tahu ya tadi terus ngeluarin dari mobil mobilnya mas adik itu enggak tak record karena yang nurunin ya cuman dua orang tok cuman dua orang eh tiga orang tiga orang tiga orang ya oke jadi di edisi kesempatan konten kali ini ya ini saya masih di rumah barang teman-teman juga itu sekali pada konten eh berbunga sih hujan ya berbunga sih hujan kan jadi kita orang-orang dirumah sambil review tipis-tipis si tiga sisi dw ya tiga sisi cdw ini ya kayak gini ya oke mungkin kita review dari segi mananya dulu atau sebelah mana dulu ya karena bingung ini saya bingung juga ya is bingung nanti kita review ya kita review tipis-tipis ini kan berhubung udang kayak gini banyak petirnya juga jadi ya rotok ngeri boloh kita review tipis-tipis saja besinnya si tiga sisi dw ini punya nih masa ditambah campur ya karena ini semenjak motor ini udah jadi itu saya belum pernah atau belum tak konten review juga dan kayaknya belum ada yang konten soal di mas adik sama dok jadi ini tempat konten sekalian Ben kalian semua juga sudah pada tahu new konsepnya tiga sisi dwi yang sekarang ya mungkin kita sepul dari bagian mana dulu ya enaknya mana ini bentar biar enak detail itu kita ambil belakang dulu atau bagian depan ya kita ambil di bagian belakang dulu oke enak si tiga sisi dwi sekarang ya itu tampilannya kayak gini ya udah bener-bener trondol-tondol ini sini kalau dipakai buat kontes udah masuk ya tapi ini kalau dipakai daily itu menurut saya ya menurut saya itu eman eman banget ya terakhir tiga sisi jdw ini buat daily itu pas sebelum mesinnya jebol itu tanki nya itu masih biru yang lama terus rangkanya warnanya juga masih yang hitam ya saya penampilannya udah seperti ini pelak depan belakang dalam pakai enki skoknya masih sama pakai ktc eh bukan waktu pas jebol waktu pas jebol itu skoknya saya pakai rcb ya rcb yang terbaru rcb tipe apa itu saya pernah paham ya pakai rcb terus depannya masih sama masih sama pakai s26 s26 jadi yuk seperti itu ya nanti kita akan review detail sedetail-detailnya pokoknya paling detail pol oke tetap 500 konten saya dari awal sampai akhir tentunya oke oke kita lanjut ya kita lanjut eh ngonten atau mau review city girls cdw ini ya saya udah melong-melong ya penampilannya wish ekstrim ini mohon maaf banget sayang kontennya review ini itu di depan rumah di depan rumah ya sendiri itu ngebetulnya semua itu udah enggak asing lagi ya mohon maaf juga naik reviewnya kurang leluasa karena tempatnya sempit ini tempatnya sempit ya terasnya sempit banget ini oke lanjut kita review review si tigre cdw oke nah ini konsep tigre cdw nya ya bentar ya polo ini karena coca hujan mohon maaf banget suara ini kurang jelas ya oke kita mulai dari belakang dulu bentar-bentar-bentar ini sorry ya karena saya enggak punya tripod pakainya tangan oke jadi penampilan udah jelas ya trondol seperti ini ya rondol-dol yang dulunya rangkanya ini warna hitam sekarang jadi abu-abu ya abu-abu full cowak kayak gini udah dicawain seperti ini ya Nah jadi cowak ya boleh rangka cowak cuman saya menyarankan itu jangan di bagian sini karena saya udah pernah ngalamin pas dulu pakai MP ya pakai MP itu tak cowak sininya ini itu retak bagian sini nih sama sini itu retak ya jadi mengerikan makanya saya itu menyarankan ya kemarin mau menyarankan cuman udah telat ya udah kandung di cowak jadinya oke gini gak apa-apa wis cimentingan enggak buat daily banget temen ya nek buat daily banget yo nanti mengerikan yo jadi ini mungkin penampilan trondol nggak dipakai sepakut belakang karena ini kayaknya mau buat kontes sih daily ini dipakai cepat seharian dipakai cuman kayaknya jarang-jarang Oke langsung aja tuntuk poin eh kita review tipis-tipis si tigre cdw ya dengan new konsepnya oke duduk kok mending temen iki awur aduh oke eh di belakang yo di segi belakang si tigre cdw ini skopnya sekarang diganti pakai merek ini KTC tapi yang ukuran 260 ya atau biasa bisa update orang-orang udah ngomong itu pakai skop 26 ini ini yang belakang pakai ktc ukuran 26 terus pelok masih sama yang disama pakai ng 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 biru ya dulu juga udah dipasang sama saat detik ini warna biru pan belakang pakai etnaidas nih etnaidas mana gimana ini etnaidas ukuran 50 per 80 ya hari 17 Oh bukan itnaidas ini ini seluruh apa ya hidra sorry 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 ini bahan belakangnya pakai hidra ya tak kira etnaidas ya ternyata hidra polong ini bau teh sekarang sudah ah nanti aja eh bodoh nanti aja dari belakang masih sama pakai pelok belakang pakai NG ukuran 160 ya 160 bahan pakai misil hidra ya ngarep misil latihan tipe hidra langsung kompon ini buat res ya ya udah nih kayak gini terus banget eh Oh naaf Nek subhanallah ya Allah ngomong-ngomong juga naik suaranya kurang jelas ya karena lagi jam terus banget nih polong Hai entar takat dulu aja Pak gimana ini ah sol-sol ini kapal eh eh kapal eh kapal eh kapal eh eh lu keseh terus ya ini juga ajak teman-teman juga ya ini ada terowok izam kejahat majan wey asas itu bodo-bosok ini sudah ada masih kecira BR Mas Mono dan Mas Azid oke sudah tapi aku masih tahu Mas Azid Ben tak suruh mundur dulu itu ya karena lagi di gendang-gendang Rangka ya kalau di gendang ini Rangka ini takutnya nanti stop kontaknya kena air lho mikro malah bahaya oke kalau jadi ini tak lanjut lagi karena tadi habis ngecek dulu ya suara saya masuk di kamera atau enggak ya karena suara ini apa ya kalah sama suara hujan itu hujannya lebih terus banget rencana nih mau nyore-nyore bareng Mas Danilongor dan sekolah CCDW yang berhubung udah mendung airnya di-cancel buat besok-besok aja nih udah nggak hujan Oke kita lanjut review si tiga CCDW ini tutupi ini tutup promol sama pakai yang dulu ya cuman ini dipoles lagi pengen untuk meling ya hehehe Terus naik bagian sebelah sini ya ke bagian belakang tapi yang sebelah sini kegirnya pakai ukuran benar-benar cek saya lupa ini pakai Triple S ya Triple S tapi ukuran berapa ini saya lupa bentar-bentar-bentar Oh kayak ini pakai yang ukuran tiga tujuh ya kianegir bahkan kayak ukuran tiga tujuh terus naik arem nah ini arme lo tak ngeri hehehe arme lo tak ngeri boloh ini buatannya dari mana ya Bapak Amore atau mana saya lupa ya ini dulu pernah juga masangnya di sini juga ya arme ini yang katanya arme PNP tiba-tiba dipasang itu enggak look and play tapi penuh akal-akalan adanya di grinder dulu bagian sininya terus sana kan kiri ya semua poe nggak PNP ini bahannya full almu cuman ini isi ya bagian sininya itu isi enggak kokong atau nggak kosong terus eh underbond ya ini underbond pakai bi-pro-bond pakai bi-pro ya nah kayak gini jadi penampilan tiga CCDW jadi belakang kayak gini ya udah kemos banget ini kalau buat kontes sudah masuk sini nanti kita tanyain Mas aditnya kira-kira tigernya mau dibuat daily atau buat kontes juga yuk terus eh mana lagi sini aja berenak leluasa dan terang juga oke jadi disini pangkon nalponnya juga ya ini ya ini pangkon nalponnya juga diri pen terus pir sekoknya juga diri pen ehnya konsep tigernya full biru ya full biru seperti ini karena Mas Adit doyan banget atau suka sama warna biru kayak eh hahaha terus ini dibikin dudukan lagi buat pangkon ya kalau yang bawaan tigri di sini itu enggak ada enggak ada dudukan seperti ini ini dibuat sendiri buat pangkonnya biar kemos ya masuk Hai terus ini sering seri yuk tentunya ya namanya aja tigernya CCDW masa kenal potnya bukan CCDW gak mungkin kalau ini CCDW yang tipe P25 kompetisi ya tapi bukan Blumont nah yang Blumont itu bagian di sini ya moncong ini tuh warnanya biru sininya biru juga itu yang tipe P25 kompetisi Blumont ya ini yang biasa ya atau yang apa sih namanya nanti saya tanya sama sadut aja terus eh underpun ya pakai Bipro juga masa ya sebelah karena Bipro sebelah sini dikateus nggak mungkin Oh jadi seperti ini penampilannya terus ini ya thank you juga ini thank you aja ya baru saya kejutan kaget ya kira tank ini itu enggak lagi repaint terus airnya saya pas lagi main di tempatnya Mas avid RG Kasem ya itu ketemu Mas Adi di sana kita samperin masuk ke rumahnya jebel lagi masang stripping ini ya karena ini setnya baru dulu kan warna birunya tank ini tuh seperti ini buruknya gini ya bukan warna abu-abu ini abu-abu ini ini apa ya perang paham kok ngeblur nah abu-abu ini kayak gini ya nggak tahu ini abu-abu-abu ya seperti ini abu-abu ini kayak olaminasi ya ada elaminasi apa namanya saya mohon maaf kurang paham sama chat ini ada efek-efek semua ke biru sama ungu ini lihat sendiri ya Nah terus nek mesin nanti aja ya Nek mesin nanti aja mesinnya nanti aja karena kita utamain tampilannya aja dulunya konsifnya si tigre CCDW yoke polo ini ngomong ada Mas Adit ya Mas ini kira-kira tigre CCDW mau buat kontes atau buat daily juga ada dibilang buat kontes kayak eh belum dulu Mas belum ada nyata untuk terjun ke kontes ya kemarin juga udah banyak banget yang tanya Mas Adit kok nggak pengen coba terjun ke kontes ya karena BC saya tuh direk ya jadi fokus ke sekarang lebih fokus ke balap aja ah karena udah harus mulai turun ke resmian ya Mas Adit ya siap harus mulai turun ke resmian ya kita punya hobi yo herek yo balap kita salurkan ke tempat yang benar gitu loh jangan liaran-liaran di jalan lagi ya mungkin kepepet daripada nggak akan konten itu kepepet nggak apa-apa cuma untuk kedepannya lebih takut-kutuk serbunya dulu aja itu datang bikin kan raka-almu besok ya ya itu ada baru dari CCDW siap manajemen masih sama manajemen masih sama manajemennya itu Mas Nanda siap thank you Mas Adit lanjut lagi garap dengannya konsepnya Oke ini tak lanjut review siap Oke jadi itu kejelasannya dari Mas Aditama Sampur ya Papanya Kenzo atau owner dari CCDW ini ya tiga CCDW atau CCDW King ya saya di CCDW King itu bagian timnya dan kru nya ya nek dibalap bagian manajemennya CCDW King Oke jadi tadi penjelasan dari Mas Aditama jadi seperti ini eh ini nggak apa-apa adepi ke motor aja jangan ke saya ya karena saya masih kusul belum mandi hahaha jadi kayak gini eh tiga CCDW ini itu tadi kan nanti tanyain kedepannya mau buat kontes atau mau buat balap atau mau buat dipakai daily daily itu kan dipakai buat sehari-harinya Mas Adit ya buat konten buat ambil kenalpot terus buat COD nah dan eh tadi udah disampaikan sama Mas Adit nih mau buat kontes itu ya nek mau buat kontes itu kayaknya belum dulu kita lihat ke depannya seperti apa dulu ya hahaha karena basingnya itu diherek dayan balap juga ini ya Rangka atau Budi semening tiga CCDW sekarang ini eh dipakai buat balap ya sebenernya emang tapi gimana lagi ya karena balap sekarang itu motornya mening-mening belum hahaha kita lihat zaman dulu zaman old ya Aduh yoi jadi kayak gitu tadi disampaikan sama onernya langsung ya Mas Aditama Sambur itu kayak mau buat balap dan Oh iya eh CCDW itu punya eh apa namanya eh apa ya unit unit yang buat balap itu ada dua yang udah di-preparekan itu ada dua ini ada tiga CCDW ini juga mau buat balap dan itu juga ada rangka almunya Mas Adit itu hehehe lagi dipikin buat balap juga di-prepare itu di tangan nih Mas Mekanik monomondeling karena itu rangka nih nggak PNP karena penuh akal-akalan boloh ini udangnya kok jelas banget deh mohon maaf juga nek suaranya kekecilan ya atau kurang jelas oke kita lanjut ke reviewnya revie C3 CCDW tadi dari bagian belakang udah sekarang bagian depan sepertinya ini pakai stang apa ini tang buat balap hahaha ya nanti ini kasih tahu stang cepet yo angel karena semua daerah itu punya nama masing-masing ini pakai stang buat balapnya itu yang pakai ukuran 15 derajat ya kemiringan nih miring ke sini nih ke sini maksud saya dan ke bawah itu 15 derajat kanan-kiri ya pakai merah Moto One nih lihat sendiri Moto One terus dari Master Mas Aditnya pakai RCB s1 nah next time ya Insya Allah si tiga Olympus dinyu konsep pin aja pakai kayak gini ya bagus kanan-kiri pakai rtb ya satu set bagian dari atas aneh setang pakai Moto One Racing terus handle ini atau Master Ram ini pakai RCB s1 terus ini gak spontan nya pakai merek apa ini Acerbis nih mahal ini bolong ininya aja mahal hand grip hand grip pakai rtb juga full set serba biru ya nanti si tigre cdw ini ya terus ini Oh ya segitiga nih pakai Almu juga ini ini dipakai Almu buat tigre ya ini pesan dimana ya saya lupa merk apa ya kayak ini beliang di tempatnya babak morek juga ini kayaknya saya lupa ini masang segitiganya aja waktu di rumah saya ya pas malem-malem terus eh langsung ke bawah ini lampu masih ada tapi ini baterainya habis kopi ini pur ngomong-ngomong mati pur hehehe Terus lanjut aja lagi stabilizer masih sama pakai merek metris ya ini ini metris kalau ini Oh sorry jombor saya kotor nah oli stabilizer pakai metris ya ini yang kurang berapa saya kurang tahu terus penampilan di depan juga masih sama ya pakai as26 asnya warna gold terus ini ya batem nya pakai punya Mio tapi merek kaya buah ini ori ya bukan kawai-kawai sorry ya sini itu enggak ada yang kawai-kawai ditempat eh eh bukan ditempat part yang dipakai sama tigre cdw file depan juga pakai Mio benar tak ambil posisi aja nek dari sini tuh gelap karena saya enggak pakai flash ya Nah kayak gini kan enak lihat eh oke naik velok masih sama pakai NK ya ukuran 140 terus ini eh Bane pakai komet ya komet M1 ukuran 50 per berapa ya saya lupa ini 50 per kilo sih di ukurannya cok matanya ya ini 50 per 90 ada bahan depan pakai ukuran 50 per 90 merek komet M1 eh sih benar ini biar rapi cok matanya woi kenapa cok ngabur ya yang gue emang lagi kerja eh sampai enggak kerja masih hujan masih hujan ya nanti ya dingin eh mandi sih lu marit tadi di WA sama Mas Mega suruh kesana ke workshop Asimak nanti kita kesana ngomong Sampo Raja nanti bareng-bareng kesana mandi sih nanti gantian itu ada Mas Danilongur masih dingin masih dingin ganggu aja lu aku paket lagi kerja ngomong-ngomong di Gowelisilite lu cok pokoknya lu ada tuang Bondowose itu kan Banjarnegara rek hahaha oke lanjut lagi mohon maaf tadi ada Mas Danilongur itu cahil banget wongnya ya oke lanjut lagi ya loh ini rotak sempit ya ah ini nggak bisa digesak sedikit tapi iya Allah ini bapaknya ngomong-ngomong gawai seperti ini hehehe oke eh tadi udah nyampe mana ya velg udah banyak udah terus ini pengereman pakai RCB ya RCB warna biru juga terus ini AC depan pakai gold juga pro-gold 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 ya sehingga matanya melong-molong banget nanti gini warga iki hehehe sebab pro-gold ya bobo-gold pake pro-gold semua ini tigre cdw terus ini eh mana ya piringan pakai mark apa ini saya nggak tahu juga yang jelas seperti ini ini dulu masa mp-lep nk-nya juga enggak pnp ya eh ngakal ini rute ulama juga ya naik dari segi penampilan si tigre cdw oke seperti ini Oh depan seperti ini ya terus belakangnya seperti ini Hai Suri ini udah mulai gelap ya karena udah maghrib juga Oke kita lanjut lagi nek jadi penampilan ya Oh belum ya yang ketinggalan ini 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 kabelnya pakai tdr juga ya kabel reme pakai tdr terus Oke kita lanjut ke bagian mesin ya jadi gini ya ini tak jelaskan ya buat teman-teman cuma naik mesinnya tigre cdw itu belum diambil sama mas tadi dia karena masih dalam proyek ya mesinnya itu masih di Jawa Timur di Jawa Timur tepatnya di daerah Sidoarjo di tempatnya Lek Kutil Lek Kutil itu mekaniknya Mas Ilham ya 605 IHM yang dulu saya pas di Jawa Timur main kerumahnya ya sama satu rami kesana ya kayak eh sih bulan-bulan ini ya bulan-bulan nah ini tuh tigre cdw mesinnya udah ready nanti diambil sama Mas Adit sekarang liburan sama keluarga cdw geng ya eh enggak keluarga semua keluarga cdw geng keluarganya Mas Adit Mas Aditnya dan istrinya sama Kenzu itu mau ke Jawa Timur mau ngambil mesin sekalian sama liburan ya katanya mau ke Bromo ya Hai naik mesin yang dipasang sekarang itu pakai mesinnya ini mesin CB ini ya Oh enggak ini mesin mesin GLE mesin GL masa yang dulu dipakai buat balap di lano geding balap gaduro apa ya waktu itu ya Oh iya gaduro yang waktu itu saya jadi perdana jadi manajemennya tigre cdw geng dan kolopaking kerek kolopaking ya ini mesinnya dipasang di tigre karena kemarin itu pas acara IHC itu banyak yang request mas tigre dibawa tapi gak ada mesinnya itu saya tak ngomong sama Mas Aditnya jadi itu tigre suruh dibawa ke acara cuman eh apa namanya mesinnya dipakaiin punya GL-nya dulu atau sih punya aja dulu enggak papa buat asal ada mesinnya biar buat foto-foto enak dilihat kayak gitu akhirnya ya diturutin dipasangin mesin si GL-nya ini ini GL-nya sekarang masih mangkrak ya belum ada mesinnya sekarang mesinnya di sini aduh emasalah spek ya next time aja ini spek tigre ya karena kan ini yang dipasang mesin GL-nya jadi gak bisa bunga spek GL-nya Oke jadi coba simak terus konten saya dari awal sampai semuanya tentunya aja tersebut-sebut loh karena yuk telunga kesatuannya ya hehehe oke support saya terus dengan cara yuk di like di komen di like di komen di subscribe dan bunyikan tombol lonceng yang nontonnya aja di sisi skip-skip karena semuanya itu gratis enggak dipungut biaya Oke mudah-mudahan buat kalian semua yang sudah support bensehatan murah rezekinya amin amin Yurfa Alamin kita doakan doa yang terbaik-baik buat kalian semua tentunya amin amin Yurfa Alamin oke eh mungkin di edisi kesempatan konten kali ini kita airin aja dulu sampai Jumat sampai ketemu lagi di next content video ya ya oke kalau ini kita lanjut lagi berhubung ini udah marif ya kita mau salat dulu ya nggak sampai lagi nanti ya atau di next content video berikutnya tetap support saya terus dengan cara yuk di like di komen tentunya di subscribe kalau karena subscribe itu gratis wajah ditunggu aja next video kalau mesinnya si tiger si CD udah jadi tadi juga udah dijelasin sama mas aditnya ini tigre mau dibuat daily atau buat kontes atau buat balap itu udah dijelasin semua sama mas adit jadi nonton itu ya disimak tolong disimak naik nonton itu disimak jangan disikip-sikip biar tahu jadi kalian semua itu enggak banyak nanya ya dan mohon maaf juga beberapa hari kemarin saya enggak ngonten karena sepulang acara atau sesudah acara IHC saya itu benar-benar kecapekan dan butuh istirahat juga sehari full tuh istirahat kira udah cukup mau aktivitas seperti biasa ngonten-ngonten di jalan atau main-main kemana tapi yo masih terlalu capek ini aja masih capek enggak apa-apa tetap eh redikan lagi buat ngonten lagi seperti halnya biasa yang seperti hal biasa maksud saya nah lumayan banyak terima kasih buat kalian semua yang kemarin datang di acara IHC udah ikut meramaikan temu meluangkan waktunya untuk berangkat ke acara IHC terima kasih banget buat kalian semua ya nah ditunggu aja nanti juga bakalan ada Insya Allah ini dengan kesehatan bakalan ada IHC volume 2 ada IHC volume 2 yang akan dilaksanakan enggak tahu ini ada beberapa pilihan kota atau provinsi entah di Jawa Timur di Jawa Barat atau di Jogja itu ya boleh ditunggu aja keseruan konten saya sama teman-teman dan coi nah ini fungsinya untuk nyalakan lonceng itu dan gak ketinggalan ya ketinggalan berita-berita selanjutnya oke oke tak akhirin aja dulu di edisi kesempatan konten kali ini ngereview tipis-tipis itiker CJDW dengan new konsepnya oke tak akhirin aja dulu wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh